Dua mega bintang, Messi dan Ronaldo kembali menebar kontroversi. Salam Sport One, Kabar Arena kembali menyajikan info seputar olahraga paling fenomenal bersama saya, Karasiam. Dual MU melawan Liverpool berlangsung panas. Sayang ada sejumlah putusan wasit yang cukup kontroversial. Kegagalan Liverpool keuntungan bagi Manchester City dan John Stones menjadi man of the match-nya. Kita beralih ke Spanyol, Lionel Messi mencetak sejarah baru menerima kartu merah untuk pertama kalinya bersama Barcelona. Ada apa dengan La Pulga? Messi baru pertama kali kena kartu merah saat berbaju Barcelona. Lantas, total sudah berapa kali Messi diusir wasit dan bagaimana pula dengan rivalnya Cristiano Ronaldo. Inter memenangi derby d'Italia, Cristiano Ronaldo tampil melempem. Arturo Vidal melakukan aksi kontroversial. Playmaker Jerman berdarah Turki, Mesut Ozil, mewujudkan salah satu mimpinya yaitu bermain di tanah leluhur. Sementara, AC Milan kembali datangkan penyerang veteran. Apa kabar, Georgina Rodriguez? Di awal tahun ini, kekasih Cristiano Ronaldo kembali menebar sensasi. Ada gol spektakuler, ada pula aksi paling berbahaya di pentas olahraga dunia. Seperti apa keseruannya? Kita langsung menuju ke segmen sport viral. Sensasi Greysia dan Apriani akan Bulu tangkis Indonesia membuka tahun 2021 dengan baik. Satu buah gelar berhasil direbut dari ajang Yonex Thailand Open. Gelaran turnamen tenis Grand Slam Australia Open terancam. Sejumlah pemain yang sudah tiba di Melbourne harus menjalani karantina. PSSI akan menggelar rapat komite eksekutif pada minggu ini. Selain membahas kelanjutan kompetisi, EXCO juga akan membahas format kompetisi. PSSI memungkinkan mencari pelatih untuk tim nasional putri. Tim nas putri akan menjalani pengusatan latihan untuk persiapan kejuaraan internasional 2021. PSSI mengusulkan dikelarnya kompetisi musim 2021 pada akhir Mei atau awal Juni hingga bulan Desember. Pasalnya kompetisi musim 2020 sudah tidak lain dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan. Jeremy Serigar berhasil menghempaskan Agus Setia Budi di Arena One Pride MMA. Kemenangan itu dipersembahkan untuk para pendukungnya. Tim nasional sepak bola Indonesia dijadwalkan akan menjalani sejumlah laga internasional. PSSI memastikan bahwa skuad Garuda akan mendapatkan vaksin COVID-19. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Besok kita akan kembali di waktu yang sama. Jangan lupa untuk menyaksikan kabar Arena Pagi pada pukul 6 esok hari. Selanjutnya Anda akan menyaksikan kabar dunia bersama Kornel Yami. Saya Karasyam, serta tim pamit undur diri dari depan Anda. Selamat malam. Salam Sport One. Selamat malam.